Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, siang, sore, dan pagi untuk kita semua Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan Dan semoga Allah SWT memberkahi kita semua Baik, untuk saat ini kita sudah masuk ke materi Yaitu koneksi antar materi Yang dimana koneksi antar materi ini adalah Melupakan salah satu dua terakhir dari modul 1.1 Yang diselenggarakan di dalam pendidikan guru penggerak Oke, pada saat ini kita akan masuk ke materi koneksi antar materi Kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 Yang sudah dibahas di dalam pertemuan-pertemuan yang sudah dilaksanakan di sebelumnya Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan secara pribadi Bagaimana pengalaman dari koneksi antar materi atau materi-materi yang setelah disampaikan oleh para pengajar praktik Fasilitator maupun instruktur yang sudah dilaksanakan beberapa hari kebelakang beberapa minggu kebelakang Pertama-tama, sebelum kita mulai membahas bagaimana Hasil refleksi saya secara pribadi Maka kita akan mencoba yang pertama Melihat Supaya struktur dari pertanyaan pemantik yang telah disediakan oleh fasilitator di LMS Pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas Sebelum Anda mempelajari modul 1.1 Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD Baik, untuk selanjutnya Kita akan mencoba menjawab dulu dari dua pertanyaan Yang pertama adalah, apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas Sebelum Anda mempelajari modul 1.1 Dan saya combine atau gabungkan dengan pertanyaan yang kedua Yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini Dari kedua pertanyaan itu, saya buat sebuah tabel Konsep murid dan pembelajaran berdasarkan filosofi KHD Wantara Di kolom yang kiri itu sebelum dan yang di kolom kanan itu adalah sesudah Artinya adalah, sebelum disini adalah sebelum saya menerima materi modul 1.1 Bagaimana pemikiran saya terhadap konsep-konsep belajar di kelas dan di sekolah Kemudian di sebelah kanannya itu adalah konsep sesudah saya menerima informasi materi dari modul 1.1 Baik untuk yang pertama, ketika kita sudah mempelajari Oh maaf, sebelum mempelajari konsep-konsep pembelajaran murid dan pembelajaran yang berdasarkan filosofi KHD Yang pertama adalah, saya masih bertahan dengan konsep tabula rasa Yang dimana maksudnya adalah murid itu seperti kertas kosong Maka kalau kertas kosong, apa yang kita tulis, apa yang kita perintah, apa yang kita tugaskan terhadap anak Maka itu akan menjadi murni hasil kita Ternyata konsep-konsep dari tabula rasa ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh filosofi dari KHD Wantara Yang dimana bahwa anak itu merupakan bukan kertas kosong Akan tetapi anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman Yang artinya anak itu sudah ada tulisan-tulisan di dalam kertas tersebut Namun tulisan tersebut itu masih buram, belum jelas Dan tugas kita adalah menebalkan tulisan tersebut di dalam kertas itu Yang baiknya ditebalkan, maka yang buruknya itu dibiarkan Atau bahkan diupayakan supaya samar-samarnya makin tidak jelas Untuk yang negatifnya Jadi sebelum pembelajaran modul 1.1 Saya masih bertahan dengan konsep tabula rasa kertas kosong Anak itu sebagai kertas kosong Dan setelah mempelajari konsep modul 1.1 Itu merubah mindset saya Bahwa ternyata anak yang disampaikan oleh KHD Wantara itu Ternyata sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zaman Baik, kemudian selanjutnya Yang kedua adalah Sebelum saya mempelajari tentang modul 1.1 Saya masih belum paham atau masih bingung tentang konsep menghamba pada anak Karena saya berpikir Kok konsepnya menghamba pada anak? Maksudnya bagaimana? Apakah menghamba di sini ada arti lain atau ada diksi lain Dari konsep menghamba? Karena kalau menghamba itu Menghamba pada anak itu Saya berpikir kalau ini seperti pengkultusan Mengkultuskan individu begitu Makanya Sebelum mempelajari secara detail Dari awal sampai akhir kemarin Belum paham secara utuh Tentang konsep menghamba pada anak Nah, kemudian setelah kemarin Adanya Agenda Tentang Pertemuan dengan fasilitator Pengajar praktik dan instruktur Ternyata Konsep Diksi dari Menghamba pada anak itu Ternyata lebih dalam dan terstruktur Jadi, makin memperjelas Tadi yang awalnya belum paham Setelah kemarin Pertemuan terakhir dengan para fasilitator Dengan para instruktur Yang dijelaskan bahwa Diksi menghamba itu ternyata Konsepnya lebih dalam dan struktur Beda dengan konsep Student center yang Belum menukik ke arah target Secara utuh Jadi, disini saya bisa menyimpulkan Konsep menghamba ini Betul-betul Fokus pikiran kita Fokus mindset kita Dan fokus pembelajaran kita itu Semua berdasarkan dari Apa? Aset-aset yang ada di dalam diri anak tersebut Nah, yang jadinya Tidak paham Tidak mengerti Tadi di awal Setelah kemarin Terus terang Itu menjadikan Memperjelas Nah, kalau dalam bahasa Apa? Tadi di awal Kertas kosong Dengan Kodrat alam dan kodrat zaman Ternyata saya rasakan sendiri Begitu Yang awalnya masih samar Ternyata setelah kemarin Adanya pertemuan Dengan para fasilitator Dan instruktur Itu Yang samar tersebut Semakin jelas Tulisannya Semakin jelas Juga pemahamannya Bahwa konsep-konsep Dari menghamba pada anak itu Ternyata lebih dalam Dan Lebih struktur Juga lebih menuki Kemudian selanjutnya Masih di dua pertanyaan Tadi Pertanyaan pemantik Yang tadi di awal Sebelum saya Mempelajari Dan menerima Materi Modul 1.1 Ternyata Pemahaman saya Mindset saya Itu masih dipengaruhi Oleh konsep pendidikan Yang ada di zaman kolonial Artinya Konsep-konsepnya Masih dalam ukuran Yang masih bersifat Statis Tidak dinamis Setelah saya Mempelajari Sampai kemarin Secara bertahap Maka konsep kolonial Itu saya upgrade Menjadi konsep milenial Sesuai zaman Anak pada saat ini Salah satunya Mungkin dari Cara kita berkomunikasi Cara kita Mengajar pada anak Kemudian Cara Bagaimana Kita Apa Mengayomi Anak di kelas Di lapangan Di kelas Kita Di lingkungan sekolah Kita Baik secara Personal Maupun secara Komunal Oleh karena itu Konsep-konsep Yang awalnya Zaman kolonial Ini Secara bertahap Berarti Saya harus Mengupgrade Nah Mengupgrade Ini Ini ternyata Butuh Tahapan-tahapan Secara Konsisten Tapi Alhamdulillah Setelah Pertemuan Kemarin Terakhir Itu Menunjukkan Bahwa Itu Ternyata Konsep kolonial Itu Sekarang Sudah Tidak Masuk Ke zaman Anak Saat Saat Ini Kemudian Yang Terakhir Dari Dua Soal Pemantik Tadi Di Awal Saya Gambarkan Sebelum Saya Menerima Dan Mempelajari Materi Dari Modul 1.1 Itu Saya Masih Berpikir Bahwa Konsep Merdeka Yang Dimaksud Oleh Kihaja Dewantara Itu Merdeka Seperti Apa Itu Saya Belum Paham Secara Utuh Apakah Konsep Merdeka Disini Itu Apakah Anak Bebas Sesuai Dengan Keinginannya Belajar Atau Enggak Tidak Jadi Mengapa Atau Bagaimana Itu Awalnya Sebelum Saya Mempelajari Dari Modul 1.1 Dan Ternyata Setelah Pertemuan Kemarin Yang Terakhir Itu Sangat Luar Biasa Sekali Informasinya Sangat Luar Biasa Pertemuan Dengan Fasilitator Dan Instruktur Ternyata Konsep Merdeka Yang Saya Belum Pahami Kemarin Secara Utuh Itu Dijelaskan Secara Gamblang Oleh Para Instruktur Dan Fasilitator Bahwa Ternyata Konsep Merdeka Yang Dimaksud Oleh Kihaja Dewantara Di Dalam Implementasinya Di Sekolah Dan Di Kelas Kita Itu Adalah Dimaknai Sebagai Independen Mandiri Jadi Bukan Sebagai Freedom Kebebasan Nah Disinilah Jadi Kata Kuncinya Kemarin Jadi Konsep Merdeka Belajar Itu Artinya Yang Awalnya Saya Memahami Konsep Merdeka Belajar Itu Seperti Bebas Ternyata Itu Salah Ternyata Konsep Merdeka Yang Dimaksud Dari Modul 1.1 Dan Konsep Filosofi Kihaja Dewantara Ternyata Konsep Merdeka Belajar Yang Dimaksud Itu Adalah Independent Mandiri Artinya Anak Belajar Mandiri Kita Sebagai Pamong Guru Sebagai Pamong Pendidik Sebagai Pamong Hanya Mengarahkan Merevaluasi Merefleksikan Hasil Belajar Di Kelas Seperti Itu Sebagai Pamong Awalnya Saya Berpikir Oh Kalau Begitu Konsep Merdeka Itu Maksudnya Mungkin Anak Bebas Belajarnya Mau Seperti Apa Mau Bagaimana Mau Bata Pelajaran Apa Ternyata Itu Salah Besar Ternyata Konsep Yang Aslinya Konsep Merdeka Belajar Yang Dimaknai Oleh Kehajade Wantara Itu Adalah Konsep Merdeka Sebagai Independen Atau Mandiri Bukan Sebagai Freedom Atau Kebebasan Baik Untuk Selanjutnya Masuk Ke Pertanyaan Pemantik Yang Ketiga Apa Yang Dapat Segera Anda Terapkan Lebih Baik Agar Kelas Anda Mencerminkan Pemikiran KHD Pertanyaan Pertanyaan Ini Menuntut Saya Untuk Menjadi Berpikir Kembali Tentang Aksi Nyata Tentang Aksi Nyata Yang Akan Saya Lakukan Di Lapangan Di Sekolah Di Kelas Dan Di Lingkungan Saya Masing-masing Di Lingkungan Saya Sekolah Sendiri Bagaimana Langkah-langkah Penarapan Konsep Mereka Belajar Itu Bisa Sesuai Dengan Filosofi KHJ Dewantara Maka Saya Tulis Ada Empat Poin Pertama Adalah Secara Bertahap Itu Dilakukan Konsep Penerapan Filosofi KHJ Dewantara Ini Kita Lakukan Mulai Dari Diri Sendiri Kemudian Kita Ajak Rekan-rekan Sejawat Kemudian Kepala Sekolah Wakasek Guru Dan Warga Sekolah Jadi Nanti Secara Holistik Konsep Atau Penerapan Ini Bisa Berjalan Secara Maksimal Asalkan Konsep Konsep Itu Sudah Jelas Secara Bertahap Disampaikan Dilakukan Dan Yang Pertama Itu Adalah Mulai Dari Diri Saya Pribadi Sendiri Untuk Segera Mengeksekusi Di Lapangan Kemudian Yang Kedua Selain Secara Bertahap Dilakukan Mulai Dari Diri Sendiri Itu Mengajak Rekan Sejawat Untuk Diskusi Tentang Pentingnya Penerapan Merdeka Belajar Di Sekolah Dan Di Kelas Kenapa Harus Rekan Sejawat Dulu Karena Apa Itu Adalah Langkah Langkah Yang Mesti Saya Lakukan Ketika Rekan Rekan Sejawat Sudah Sama Mindset Tentang Konsep Filosofi Kejadewantara Ini Maka Nanti Lambat Lahun Akan Menjadi Pengaruh Kepada Yang Lain Juga Akhirnya Nanti Akan Menjadi Palet Project Bahwa Ternyata Di Kelas Atau Di Sekolah Itu Sudah Diterapkan Secara Bertahap Mulai Dari Rekan Rekan Sejawat Di Masing Sekolah Terutama Di Sekolah Kemudian Yang Ketiga Setelah Mengajak Rekan Sejawat Untuk Diskusi Diskusi Dulu Artinya Kenapa Kita Harus Bisa Menyamakan Persepsi Tentang Filosofi Kihajadewantara Itu Seperti Apa Konsepnya Bagaimana Penerapannya Bagaimana Tantangannya Seperti Apa Maka Dengan Diskusi Itu Akan Menjadi Terbuka Pemikirannya Dan Menjadikan Visi Misi Kihajadewantara Itu Bisa Diterapkan Melalui Guru-guru Yang ada Di Sekolah Tersebut Kemudian Yang Ketiga Melakukan Konsolidasi Komunikasi Dan Koordinasi Terkait Program Pemerintah Tentang Konsep Merdeka Belajar Guru Penggerak Dan Sekolah Penggerak Serta Kurikulum Merdeka Kenapa Dilakukan Konsolidasi Komunikasi Dan Koordinasi Karena Kita Sifatnya Ini Adalah Lembaga Formal Instansi Formal Resmi Maka Konsolidasi Komunikasi Dan Koordinasi Itu Adalah Sebuah Keharusan Untuk Kita Lakukan Di Lapangan Karena Instansi Itu Ada Struktural Karena Itu Kita Juga Harus Tempuh Secara Struktural Bagaimana Konsolidasi Komunikasi Dengan Pimpinan Kita Konsolidasi Komunikasi Dan Koordinasi Dengan Para Rekan Rekan Kita Tapi Yang Paling Penting Adalah Melakukan Konsolidasinya Dengan Para Wakase Kepala Sekolah Guru Serta Warga Sekolah Yang Lainnya Kemudian Yang Terakhir Yang Keempat Membuat Action Plan Untuk Aksi Nyata Di Lapangan Itu Seperti Apa Maksud Action Plan Ini Adalah Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Di Nomor Satu Jadi Secara Bertahap Dilakukan Jadi Action Plan Maksudnya Adalah Aksi Nyata Di Lapangan Seperti Itu Dilakukannya Secara Bertahap Tidak Bisa Langsung Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Tentang Koneksi Antar Materi Kesimpulan Dan Refleksi Modul 1.1 Di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan Kelima Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Apabila Banyak Kekurangan Mohon Dikonfirmasi Jika Salah Dan Mohon Diapresiasi Jika Itu Memang Benar Terakhir Guru Bergerak Indonesia Maju Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Guru Penggerak Berinovasi Dalam Berkarya Salam Guru Penggerak Kita Ciklankan Merdeka Belajar Salam Guru Penggerak Agir Perubahan Dalam Pendidikan Salam Guru Penggerak Lahirkan Profil Belajar Pantasilah Pantasilah Tentang